Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan memberikan penyuluhan tentang rokok apa sih bahaya merokok baik untuk memahaminya simak penjelasan dari kami kita semua pasti kenal yang namanya rokok merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat tapi sebenarnya bagaimana sih rokok dapat mempengaruhi tubuh kita mulai dengan memahami komponen-komponennya yang pertama ada nikotin nikotin adalah jet yang bisa membuat kecanduan pada tubuh itulah alasan utama kenapa banyak orang yang tidak bisa berhenti merokok dan alasan kenapa orang yang merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali untuk merokok selain nikotin ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar suatu batang rokok dimana diantaranya menjadi bahan aktif yang dapat merusak badan kita selain itu juga terdapat 60 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker dapat disimpulkan bahwa merok dapat merusak organ tubuh kita berikutnya adalah tar suatu nama yang diberikan untuk partikel yang tergantung di dalam rokok partikel ini berisi zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lainnya tar itu lengket dan berwarna coklat dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? yup, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama zat yang selanjutnya adalah karbon monoksida suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah gampangnya seperti ini di darah terdapat sel darah merah dan di sel darah merah terdapat hemoglobin pada mereka yang tidak merokok oksigen mengikat hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh tetapi karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen kalian mungkin berpikir hmm, ya sudah lah, apa sih masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? hmm, sangat bermasalah karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen organ seperti jantung, otak, dan lainnya jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal selain itu, di dalam merokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki salunan pernafasan hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous okside, organik okside, dan lainnya yang ada di dalam merokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya tetapi dibalik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru jantung pembuluh darah bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke ada fakta menarik lho yang tidak semua orang tahu suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi resiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit diusus tetapi rokok juga meningkatkan kemungkinan terkena corn disease, suatu penyakit diusus juga apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan resiko-resiko lainnya? nah, selanjutnya ada contoh pengguna rokok yang sudah merasakan seperti apa sih bayanya merokok dan ini dia videonya nah ini guys, dia namanya Terry dan dia itu seorang perokok nah, dia itu di pagi hari dia harus menggunakan nah, lidah buatan rambut dia udah rontok dan dia harus pake wig dan dia juga pake, itu tenggorokannya itu udah di operasi jadi dia harus pake voice device namanya nah, dari sini coba deh kalian tanyain pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun yang bebas dari rokok apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? ingat, hidup sehat tanpa rokok sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati